Halo ketemu lagi di channel Youtube Kreatif Automodified TV Nah kesempatan kali ini kita akan mereview hasil modifikasi yang baru selesai kita kerjakan Pada mobil Toyota All New Rush Ini mobilnya di tahun 2020 Sebelum teman-teman nonton video channel Youtube kita Pastikan untuk teman-teman bantu like, share, and subscribe Youtube channel kita ini Oke ini kita mau mereview hasil modifikasi Toyota Rush tahun 2020 Apa aja perubahannya Ini all out ya Jadi semuanya itu dimodifikasi Mulai dari eksterior, interior, undercarriage-nya, engine-nya, audio system-nya Nah kali ini kita dapat tantangan untuk memodifikasi sebuah mobil mini SUV Toyota Rush Gimana biar bisa keren, biar amblas, biar cakep Nah inilah hasilnya Mulai dari untuk eksterior dulu ya Eksterior pertama yang kita lakukan adalah pada body kit-nya Jadi udah di custom body kit full bumper Depan, belakang, kiri, kanan Full bumper jadi barang aslinya Bampersandarnya dicopot Terus di bumper-bumpernya kelihatan ada penambahan splitter karbon Untuk sisi depan, samping, kiri, kanan, dan bagian belakang Terus untuk di depan juga kelihatan dari headlamp-nya Jadi orang banyak mengira ini di depan gak kelihatan seperti Rush apa headlamp-nya diganti Ini sebenarnya masih headlamp-nya aslinya Toyota Rush Karena bumper-nya itu menutupin bagian dari lampu Sisi depan juga masih standarnya Side skate-nya udah diganti Udah ada splitter karbon Terus untuk bagian plafon itu sudah dipasangin panoramik Nah kita pakai panoramik copotannya Mini Cooper di Toyota Rush ini Jadi sampai plafon dalamnya juga semua udah di full custom ya Terus untuk bagian belakang stoplamp-nya juga udah diganti Bumper belakangnya udah diganti Terus setelah body kit, white body, panoramik Barulah kita memasukin proses pendempulan, pengecetan Karena untuk custom Rush ini tuh lumayan makan waktu ya Apalagi untuk membuat bodinya jadi benar-benar amblas seperti ini Banyak bagian kaki-kaki yang harus kita potong, kita coak Tapi kita harus mikirin safety-nya Biar bisa-bisa dapat amblasnya seperti ini Setelah pendempulan, warna asli mobil ini kebetulan warnanya putih Kita melakukan repaint warnanya bunguan Bunguannya ada 7 color Jadi kelihatan di setiap sudut pandangnya berbeda-beda warnanya Siang dan malam atau pas kena cahaya juga warna-warna lainnya muncul Keren banget ini mobil Toyota Rush ini Let the flame ignite Let the flame ignite Let the flame ignite Let the flame ignite They like to judge me Before they get to know me But while you're joking I was getting me some money Flying cross the country Now they're flying for me Bokeh record back in Tony That's a different story Don't ask me if it's one or white It's for the life You believe in on my life Nah untuk sektor undercarriage atau kaki-kaki juga cukup banyak Kita lakukan perubahan pada mobil ini Seperti yang kelihatan tuh velg-nya kita dari standarnya 16 atau 17 inch ya ras Kalau nggak salah ras baru udah 17 inch Naik ke 19 inch SSR SP3 Dengan lebar velg 9,5, 10,5 AT-nya 15 inch Jadi memang lebarnya nggak terlalu lebar Tapi karena AT-nya kecil Karena kelihatan celong depan dan belakang Terus bagian face dari SSR ini Juga udah kita warnain dengan warna rose gold Bannya kita tetap pakai aslera 651 Ukuran 255-35 untuk depannya Yang belakangnya tuh 265-35, 19 Nah karena velg itu lebih keluar dari bodi Makanya tadi di custom-in white bodinya Terus dari velg Kelihatan disini tuh ada BBK BBK-nya AP Racing 6 pot Rotornya 355 Untuk yang belakang ada AP Racing 4 pot Rotornya 345 Nah pasti teman-teman bingung Ini mobilnya kok ceper ya ras bisa seamblas ini Untuk ras ini tuh kita udah pasangin air suspension Lagi-lagi air suspension yang kita percayakan Untuk mobil ras ini adalah RBFT air suspension Kit bolt-on 1000% Nah jadi pasti bingung ya Apa RBFT ngeluarin ya buat Toyota ras Memang kita pesan khusus Ke RBFT-nya itu Supaya semua yang terpasang disini tuh Bolt-on tanpa ada custom-custom dan merusak Jadi air suspension-nya dipesan langsung ke pabrik Khusus Toyota all new ras dibikinin Posisinya bisa diatur kelas lembut Balon seperti biasa Manajemen sistem Tetap bisa nyaman digunakan Di mobil Toyota ras ini Nah kita lihat dari sisi bagian belakang Toyota ras ini tadi seperti yang saya katakan Stop lampnya juga ada di upgrade Model Lexus style gitu Lampunya keren banget Nah ada yang spesial Kalau teman-teman lihat belakangnya itu seperti biasa aja kan Nah ini bagian bagasinya ini udah full custom Mulai dari bagasinya udah kita potong di belah dua Tapi posisi ketutup itu seperti keliatannya normal aja Cuma ada sesuatu nih Pintunya tuh bisa dibuka dengan remote Nah keren banget kan Di belakangnya udah disematkan full dengan audio system Mulai ada televisi 32 inch Android Yang bisa naik turun dengan motoris Terus ada speaker Venom mid-range-nya 2-way-nya Subwoofer juga Venom 10 inch 2-piece Monoblock prosesor power Dan ada PS5 Gak lupa juga nih orangnya demen nge-DJ Ada DJ keren nih Jadi semua yang terpasang disini bener-bener fungsional Nah sini keliatan itu ada manajemen dari RBFT-nya Bagian tank sama kompresor kita sematkan di bawah kolong Jadi kebetulan ban serapnya udah gak dipakai lagi Kompresor sama tanky-nya kita letakin di bawah Karena bagian belakang ini udah full sama entertainment-nya Yeah the game over Yeah the game over Game over Game over Nah ini teman-teman udah lihat Mulai dari eksterior Terus bagian bagasi belakang Kaki-kakinya Ini kita masuk ke sektor mesin Kayaknya saya bilang dari tadi Mobileras ini bener-bener full modifikasi Di semua sektornya Mesinnya memang masih mesin standar Tapi udah kita custom-in penambahan turbo Jadi udah ada turbo-nya Pakai geret tadi 04 Terus ada open filter-nya Udah custom piping intercooler Komplet lah selang-selang Samco Jadi mesinnya udah di upgrade Terus udah ditambahin kayak seperti ECU manajemennya Itu pakai mega square Jadi untuk pengaturan turbo-nya Nah ini dapat karena internal mesinnya masih standar juga Jadi kita busnya gak terlalu gede Tapi lumayan sih naik sekitar 40 HP dari standar mobilnya Nah kita masuk di sektor interior Interiornya juga semua udah kita lakukan perubahan Mulai dari custom seat 2 plus 2 menggunakan jok elektrik BMW seri 3 Depan dan belakang Terus udah full dibungkus sama leader Dengan kombinasi warna maroon dan hitam Plafonnya juga udah di custom Karena udah dipasangin panoramic Mini Cooper tadi Untuk audio sistemnya semua udah di berubah Depannya ada 3 way Ada head unit yang Android ukuran 9 inch Konsul tengah Captain seatnya ada konsul tengahnya Ada seperti mini bar-nya Keren banget lah pokoknya ini mobil Lightningnya juga semua tuh cakep banget untuk interiornya Terima kasih udah Keren mana Nah itu dia video hasil modifikasi Toyota Rush 2020 yang kita lakukan hampir di semua sektor pada mobil ini Semoga teman-teman suka sama video kita Sekali lagi jangan lupa klik like share and subscribe youtube channel kita Teman-teman yang pengen modifikasi mobilnya boleh chat lewat instagram kita Kreatif underscore automodified atau whatsapp kita 0812 7631 9977 Sampai ketemu di channel-channel modifikasi kita selanjutnya Kreatif Automodified TV